Intro Adakah Muhammad Qasim menyuruhmu untuk percaya terhadap mimpi-mimpinya dengan paksaan? Adakah Muhammad Qasim menyuruhmu untuk memanggilnya Al-Mahdi? Adakah Muhammad Qasim meminta kesimpulan kepadamu ketika telah mengetahui mimpi-mimpinya? Sudahkah kamu membaca, melihat, atau menonton semua mimpi-mimpinya sebelum membuat kesimpulan negatif? Sudahkah kamu meminta kepada Allah petunjuk terhadap berita mimpinya Muhammad Qasim ini seperti sholat istighfaroh? Adakah dia mengaku sebagai Al-Mahdi di sebuah video? Adakah kamu dapati dia meminta imbalan kepada mereka yang percaya mimpinya? Coba kamu perhatikan baik-baik isi hatimu Atas penjilayan buruk terhadap dirinya Muhammad Qasim Jika apa yang saya pertanyakan semua di atas tidak ada, engkau dapati Seseorang bisa saja menjadi sesuatu yang membenci Yang sebelumnya dia mendukung Mungkin karena tadinya, ia memiliki ambisi yang cukup besar Bahkan sempat diduga ketika Muhammad Qasim bermimpi akan ada kesuksesan pertanian Yang disangka dirinya Hingga memiliki harapan untuk itu Namun faktanya tidak begitu Jadi kalau disimpulkan, apakah itu bukan suatu ambisi besar yang ingin dicapai dengan berada dekat dengan beliau Muhammad Qasim? Amat disayangkan, apa yang diniatkan bukan karena Allah Perlu anda ketahui, ini adalah sebagai bukti bahwa Muhammad Qasim adalah seseorang yang memiliki petunjuk langsung dari Allah Apa buktinya? Buktinya adalah, mereka yang berusaha untuk dekat dengan Muhammad Qasim Agar bisa menunjukkan ke semua orang bahwa Muhammad Qasim adalah milik mereka Ternyata, tidak bisa Mereka semua terpental oleh hal itu Dan apa bukti saya bisa mengatakan demikian? Ini buktinya, awal mereka datang mengunjungi Muhammad Qasim Membuat komunikasi-komunikasi yang hanya bisa diakses oleh kelompok mereka saja Ketika ada orang lain yang ingin berbicara langsung Muhammad Qasim Komunikasi ini akan ditutup ketika ketahuan oleh mereka Yang pada akhirnya, keadaan sekarang pun berbalik Namun, ini bukti dari diri saya sendiri dengan melihat faktanya Saya kira, seseorang Muhammad Qasim yang diakini mereka memiliki rahmat khusus dengan Allah Tapi mereka berusaha untuk memilikinya sendiri Itu adalah sesuatu kelalaian yang mereka lupakan Itulah ungkapan saya mengatakan bahwa Qasim benar-benar dinaungi rahmat Allah Diberikan petunjuk langsung oleh Allah Apalagi baru-baru ini beredar dirinya Memiliki amalan khusus yang diperuntukkan untuk Allah Dengan menjaga jari telunjuknya Untuk selalu bisa bersyahadat kepada Allah dan selalu mengingat Allah Niat saya membuat ini agar mereka yang baru mau mencari tahu Siapa Muhammad Qasim tidak tercampur oleh keburukan yang dituju kepada Muhammad Qasim Karena tidak berdasarkan kecuali hanya rasa tidak senang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!